Intro Bursa transfer musim panas 2021 menorehkan banyak kejutan Salah satunya kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain Digadang sebagai salah satu pemain paling mahal di dunia Barcelona justru tak mendapatkan uang sepersen pun dari kepergian La Pulga Hal ini dikarenakan kontraknya yang memang sudah kadaluarsa sejak Juli silam Proses membuat kesepakatan anyar mentok karena masalah finansial yang dialami The Catalans Namun tidak hanya Messi yang meninggalkan klub lamanya secara gratis Jika dirangkum, setidaknya ada 11 pemain yang berganti klub secara gratis pada bursa transfer musim panas 2021 Dan Les Paris Saint menjadi tim yang paling beruntung karena mendapatkan 4 diantaranya Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas Starting Eleven pemain gratisan di bursa transfer musim panas 2021 Yuk mari kita bahas Ceki Bro Di posisi keeper ada Gianluji Donnarumma Di usia yang masih sangat muda, Gianluji Donnarumma meninggalkan AC Milan Klub yang dibelanya sejak 2015 silam Donnarumma tak mencapai kesepakatan baru dengan Iro Soneri Dan resmi bergabung ke Les Paris Saint usai membawa Italia juara Euro 2020 di Inggris Di posisi back kanan ada El Said Hisat Nama El Said Hisat mungkin tidak sepopuler pemain lain di daftar ini Namun pemain asal Albania itu telah menjadi andalan Napoli di sektor kanan pertahanan sejak 2015 Namun pada akhirnya dia dilepas ke Lazio secara gratis Di posisi back tengah ada Eric Garcia Eric Garcia tampaknya merasa cukup berada di Manchester City selama 4 tahun Pasalnya dia tak mendapat jaminan tempat utama di bawah asuhan Pep Guardiola Garcia pada akhirnya resmi pulang ke Barcelona secara gratis Yang mana Barca merupakan klubnya ketika masih menempuh Akademi Di posisi back tengah ada Sergio Ramos Sergio Ramos tak mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak bersama Real Madrid Klub yang sudah dibelanya sejak 2005 itu harus ditinggalkannya dengan tangisan Dan kini sang legenda menuai lembaran baru di klub ibu kota Perancis Paris Saint Germain Di posisi back kiri ada David Alaba Usai akhiri kontrak bersama Bayou Moussen David Alaba tiba ke Real Madrid dengan status gratis Pemain berpaspor Austria ini memiliki keunggulan serba bisa Tak cuma bermain sebagai back tengah dan back kiri saja Melainkan juga gelandang bertahan Setelah membantu di Rotten memenangkan 9 Bundesliga secara beruntun Ia pun ingin tantangan baru Pada akhirnya pemain berusia 28 tahun ini Langsung terpikat dengan Los Blancos Setelah mendapat tawaran kontrak 5 tahun Di posisi gelandang bertahan ada Gheorginho Wilnadum Wilnadum memutuskan meninggalkan Liverpool pada musim panas lalu Dia pergi dari Anfield karena kontraknya berakhir Pada awalnya Wilnadum santer dikaitkan dengan Barcelona Namun pada akhirnya ia memilih berlabuh di Paris Saint Germain Di posisi gelandang tengah ada Florian Tauvin Dia digait klub asal Meksiko, Tigers, secara cuma-cuma Kepindahan Florian Tauvin ke Tigers sendiri Membuatnya mengikuti jejak kompatriotnya Andre Pierre Ginnard Persis seperti Tauvin, Ginnard juga meninggalkan Marseille Untuk bergabung dengan Tigers pada bursa transfer musim panas 2015 Di posisi gelandang serang ada Hakan Kahanuk Lu Gelandang asal Turki itu tersedia secara gratis setelah kontraknya dengan Rosonari Habis pada 30 Juni 2021 Ia justru lebih memelih menyeberang ke klub rival sekota Inter Milan Yang baru saja menyambut skuditu pertama sejak 2010 lalu Kalhanuk Lu dikontrak selama 3 musim Di posisi saya pikir ada Mepis Depay Barcelona terus memonitor Giprah Mepis Depay bersama Lyon Minat Barcelona kepada Depay Yang menjadi saat Ronald Koeman mengisi pos praktik strategi Klub Kebanggaan Masyarakat Katolonia itu Barcelona pada akhirnya tak perlu mengeluarkan uang sepersen pun Untuk memboyong Depay dari Olimpik Lyon Di posisi striker ada Sergio Aguero Sergio Aguero menyudahi petualangannya selama satu dekade di Manchester City Dan memutuskan berlabuh di Barcelona Hal itu karena Aguero berharap bisa bermain bersama sahabatnya Lionel Messi di Camp Nou Sayang, impian tersebut kandas Setelah Blaugrana rupanya tak bisa memperpanjang kontrak sang kapten Karena masalah ekonomi Di posisi sayap kanan ada Lionel Messi Samega bintang sudah tak berstatus sebagai pemain Barcelona per 30 Juni lalu Namun negosiasi kontrak baru Messi masih berlanjut Hingga akhirnya dipastikan berhenti Karena Barca terhambat regulasi pembatasan gaji dari La Liga Situasi ini kemudian membuat Paris Saint-Germain bergerak cepat Untuk mendapatkan tanda tangan Messi PSG mengikat La Pulga dengan kontrak hingga 2023 Dengan opsi perpanjangan 1 tahun Suas曝 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 Suas曝